Tempat pelelangan ikan di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kelungkung, Bali, Kebakaran, Minggu, 12 November 2023. Persitiwa ini sempat menyebabkan kepulan asap pekat, di sekitar kawasan sentra pemindangan ikan terbesar di Kelungkung tersebut. Akibat musibah ini, 4 unit mesin freezer serta sekitar 3 ton ikan tongkol ludes terbakar. Kapolsek Dawan AKP Komang Susiawan mengatakan, kejadian kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 8 Wita. Pertama kali kebakaran diketahui oleh warga setempat, Desa Kusumawati 45 tahun melihat kepulan asap dari salah satu blok di TPI. Diketahui blok tersebut dikelola oleh Nikomang Sumiati asal Desa Kusamba dan saat kebakaran terjadi, blok tersebut dalam keadaan terkunci. Kami mendapatkan informasi dari warga, ada kepulan asap pekat di TPI. Kebetulan polsek Dawan lokasinya tidak terlampau jauh dari lokasi kebakaran, Ujar Komang Susiawan, Minggu, 12 November 2023. Ketika sampai di lokasi kebakaran, api sudah membesar. Aparat kepolisian dan warga sekitar sempat melakukan upaya pemadaman dengan air keran. Sementara petugas pemadam kebakaran dengan tiga armada tiba di lokasi sekitar pukul 8 Wita. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 8.40 Wita, ungkap Susiawan. Setelah meminta keterangan beberapa saksi, diduga api pemicu kebakaran berasal dari konsleting listrik pada mesin freezer penyimpanan ikan. Akibat kebakaran, ada empat unit freezer terbakar. Termasuk sebanyak tiga ton ikan tongkol yang semuanya ludes dilalap di jago merah. Kerugian material akibat musibah tersebut diperkirakan mencapai 150 juta rupiah, jelas susiawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!